Sekarang kita bahas soal-soal sifat kolligatif larutan yang sering muncul di UNBK maupun masuk perguruan tinggi negeri. Jadi yang sering muncul pada UNBK maupun masuk perguruan tinggi negeri. Sebanyak 6 gram elektrolit binar sudah diarutkan di dalam 100 gram air ternyata membeku pada suhu minus 2 derajat celcius. Jika MR60 tentukanlah derajat ionisasinya, berarti tanya alpanya. Oke, berarti alpanya yang ditanya. Langkah pertama, 6 gram satu jat elektrolit binar. Ini elektrolit binar. Elektrolit binar itu menyatakan bahwa dia adalah N-nya sebanyak 2. Sudah, itu artinya binar. N-nya sama dengan 2. Kalau Turner, berarti N-nya 3. Kan gitu. Kalau Quaterner, berarti N-nya sebanyak 4. Katanya dilarutkan di dalam 100 gram air. Ini berarti pelarutnya. Sudah. Ternyata membeku pada suhu minus 2 derajat celcius. Berarti ini menyatakan adalah TBL-nya, titik beku larutannya. Maka dari sini boleh kita cari delta TF-nya. Kalau titik beku-nya minus 2, maka delta TF-nya kebalikannya menjadi positif ya. Berarti ini menjadi 2 derajat celcius. Sudah. Ini TBL-nya minus 2, maka delta TF-nya adalah menjadi 2. Yang ditanya sekarang adalah, tentukanlah derajat ionisasinya di alpha-nya. Nah, jelas rumus sudah dapat kita gunakan. Karena dia elektrolit. Berarti langsunglah kita gunakan delta TF sama dengan KF dikali M dikali dengan I. Karena dia elektrolit. Ada faktor Vanhoef-nya. Sudah. Kita masukkan. Delta TF-nya sudah ada. Sebesar ini ya, 2. Maka ini menjadi 2 KF. Pelarutnya air. KF air adalah 1,86 kali molalnya. Berarti gram per MR kali seribu per pelarutnya dikali dengan I. Sudah. Karena alpha I itu di dalam I. Kita selesaikan dulu yang ini. Maka ini menjadi 2. 1,86 kali 6 gram dibagi. MR-nya tadi 60 ya. Kali seribu per pelarutnya tadi 100. Ini 100 dikali dengan I. Sudah dapat. Tinggal kita cari. Selesaikan dulu. Ini habis ya. 0,1. Ini dapat 10. Maka dia menjadi 2 sama dengan 1,86. Ini 0,1 kali 10. Berarti 1 ya. Dikali dengan I. Dapat. Di 2 sama dengan 1,8I. Maka I. I sama dengan 2 dibagi. 1,86. Ya kan? Itulah harga I-nya. Maka didapatlah I-nya. Sama dengan 2 dibagi 1,86. Dapat dia 1,075. Dapatlah I-nya ini. Oke. Kalau dapat I, kita tinggal cari alpanya. Cukupkan rumus. I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali. Alpa I-nya ini adalah 1,075. 1 tambah N. Biner tadi 2 ya. 2 kurang 1 dikali alpa. Ya kan? Jadi dapat 1,075. Sama dengan 1 ditambah 2 kurang 1 kali alpa. Berarti alpa ya. Ya kan? Maka pindah. Kemari. 1075 dikurang 1 ya. Sama dengan alpa. Maka dia menjadi 0,075. Maka didapatlah alpanya. 0,075. Nah. Kalau ditanya. Berapa persen dia terionisasi? Tinggal dikali. Siandainya ditanya soal. Berapa persen kah? Senyawa tersebut terionisasi? Tinggal cari. Berarti mencari persen terionisasi-nya. Di alpa. Dikali dengan 100 persen. Maka alpanya berapa tadi? 0,075. Dikali. Dikali 100. Persen. Berarti dapat dia? 7,5 persen. Sangat kecil ya. Berarti dia adalah elektrolit lemah. Sudah. Nampak dilihat bahwa hasilnya alpanya adalah sebesar. Tadi berapa alpanya? 0,075. Dan persen terionisasi-nya pun terlalu kecil. 7,5 persen. Oke. Kalau ada soal. Yang bentuknya seperti ini. Kita lihat. 6 gram elektrolit binar. Dilarutkan di dalam 100 gram air. Ternyata membeku pada suhu minus 2. Tadi menyatakan TBL-nya. Maka delta TF-nya adalah 2. Yang ditanya tadi. Derajat ionisasinya atau alpanya. Ini alpanya. Karena dia tadi elektrolit. Kita ulangi. Maka dia menjadi delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. 2. Dari TBL-nya minus 2. Maka delta TF-nya sama dengan 2 ya. Ini dia. 2. 1,86. Tetapan konstanta. Titik beku molal. Air. Kali GR. Per MR. Kali 1000. Per pelarut. Dikali I. Maka kita dapat tadi ini. Maka I-nya dapat I. 1,075. 1,075. Itulah I-nya. Baru kita masukkan lah rumus I yang tadi yang ini ya. Ya kan? Karena dia elektrolit. Maka ada I-nya atau faktor konhobnya. K-1. 0,75. 5 sama dengan 1 tambah 2 kurang 1. Jadi mana tadi 2? 2 dari elektrolit binar ya. Ini elektrolit binar. Maka N-nya sama dengan 2. Jadi dapat lah tadi. Alpha-nya 0,075. Alpha-nya ya. Sudah sampai di sini. Sebenarnya hanya tanya derajat inusinnya adalah 0,075. Mana tahu? Ditanya berapa persen terunisasi tinggal kalikan. Alpha dikali 100 persen. Maka 0,075 dikali 100 persen. Besarnya adalah 77,5 persen. Ya. Ini kalau kita dapat simpulkan bahwa senyawa tersebut adalah termasuk elektrolit lemah. Termasuk elektrolit lemah. Oke. Demikianlah penjelasan mengenai soal dari titik buku yang agak susah. Mudah-mudahan cepat mengerti, dapat dimengerti. Jangan lupa channel MrJox underscore official. Terima kasih. Mari kita lihat soal yang sangat kompleks. Dan bagaimana cara penyelesaiannya dari sifat kolligatif larutan. Suatu senyawa organik terdiri dari 40 persen karbon, 6,67 persen hidrogen, dan selebihnya adalah oksigen. Sudah. Jika 9 gram jad tersebut di dalam 100 gram air, ternyata membeku pada minus 93 derajat Celcius. Tentukanlah RE, rumus empiris dan rumus molekul. Nah, ini sudah soalnya gabungan dari kelas 10, dari rumus empiris, mencari rumus empiris dan rumus molekul. Nah, jadi materi titik buku, ataupun sifat kolligatif larutan yang lain, bisa mencari rumus empiris dengan rumus molekul. Pelajaran kelas 10. Nah, yang pertama adalah kita buka dulu. Ini dari soal, ini karbonnya sudah ada, 6,67 hidrogen, dan selebihnya oksigen. Nah, buku pada suhu ini, ini berarti menentangkan TB, TBL-nya ya. Maka dari sini, maka delta TF-nya kebalikannya menjadi 0,93 ya. Nah, langkah pertama kita buka dulu lah, unsurnya apa. Yang pertama, ada C. Sudah. Kemudian ada, ini soal, ada hidrogen, ada O. Kita masukkan, ini adalah 40 persen, ini 0,67 persen, selebihnya oksigen. Berarti total 100, 100 dikurang 40 persen, dikurang 6,67 ya. Inilah oksigen. Maka didapat C sebanyak 40, H 6,67, berarti O adalah 53,33 ya. Ya kan? 53,33. Setelah itu, kita ingat pelajaran kelas 10. Ini semua dibagi dengan AR-nya. Dibagi dengan AR. Dibagi dengan AR. Maka 40 dibagi C, 12 ya. 6,67 H adalah 1. Sedangkan oksigen, 53,3 dibagi 16 ya. Oke. Dapat? Maka ini dapat 3,33 ya. Ini dapat 6,67. Ini dapat 3,33 ya. Ini menjadi 3,33 6,67 3,33. Bagi bilangan terkecil ya. Terkecil adalah 3,33. Oke. Ya kan? Dibagi. Setelah dibagi, maka ini dapat berapa? 1. Ini dapat 2. Ini dapat 1. Berarti perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Perbandingan terkecil sudah dapat. Nah, dengan demikian sudah dapatlah berarti rumus empirisnya empiris atau RE sudah dapat. C-nya sebanyak 1, H sebanyak 2, O sebanyak 1. Sama dengan C-H2-O. Inilah rumus empiris. Oke. Dapat. Nah, sekarang kita mencari rumus molekul. Ingat. Kelas 10 dulu bahwa rumus molekul itu itu sama dengan rumus empiris kalikan dengan N ya kan? Harus sama dengan MR. Kan itu? ya. Rumus empiris kali N sama dengan MR. Itulah cara mencari rumus molekul ini. Oke. Berarti dalam hal ini rumus empirisnya sudah ada. Ini dia CH2O kalikan dengan ini. Harus ada MR-nya. Berarti supaya dapat MR kita carilah dari soal tambahannya. Dari titik bukunya. Oke. Organik. Maka kita lihat titik buku. Senyawa organik adalah semua senyawa termasuk non-elektrolit. Maka kita carilah dulu. Maka delta TF sama dengan KF dikali M ya. karena dia termasuk non-elektrolit. Ya. Ini termasuk non-elektrolit. Oke. Tinggal masuk. Delta TF-nya 0,93 0,93 kali air 1,86 kali M. M itu adalah GR per MR kali seribu per pelarut. Dapat 0,93 1,86 gramnya ada 9 9 ya. Ada MR ya kan. Kali seribu per pelarutnya adalah 100. Oke. Ini habis 10. Habis 10. Maka kalikan 0,93 1,86 kali 90 per MR Maka kita kali ini menjadi 0,93 per 1,86 sama dengan 90 dibagi MR Nah didapat ini dapat 0,5 ya Eh ini didapat MR-nya sama dengan 1,86 kali 90 per 0,93 ya Ya kan Dia 1,86 kali 90 dibagi 0,93 Maka didapat MR-nya sama dengan 100 180 180 Ya kan Oke Dapat 180 Dapat MR-nya tinggal masuk kita rumus empiris RE sama dengan MR Oke RE kali N sama dengan MR supaya dapat rumus Empiris N Maka dia menjadi rumus molekulnya menjadi rumus empiris nya kalikan dengan N sama dengan MR Oke Rumus Empiris CH2O dikali dengan N sama dengan MR-nya tadi 180 ya Maka ini menjadi 180 Kita menghitung C itu adalah 12 H1 O 16 Kita jumlah 12 tambah 2 tambah 16 C kan 1 C 12 H2 2 kali 1 2 1 kali 16 berarti 12 tambah 2 tambah 16 maka dapat 30 N ya sama dengan 180 ya kan maka N sama dengan 6 ya kan oke maka sudah dapat ini tinggal masuk maka rumus molekulnya RM-nya sama dengan klikan CH2O dikali dengan 6 ya jadi dapat menjadi C6H12O6 C6H12O6 itulah rumus molekulnya tadi dapat rumus empirisnya adalah CH2O maka dapat rumus molekulnya adalah C6H12O6 itu sama dengan glukosa ya sama dengan glukosa nah ini termasuk senyawa non-elektroid oke sangat komplek soalnya jadi begitu panjang cara penyelesaiannya kita lihat tadi mulai dari 40% karbon 667 ini hidrogen dan selebihnya adalah oksigen jika 9 gram ini berarti 9 gram jad itu dilarutkan di dalam 100 gram pelarut air oke maka dia membeku pada suhu minus 93 ini menyatakan delta eh TBL maka delta type nya kebalikannya oke dia menjadi seperti ini penyelesaiannya oke sampai panjang penyelesaiannya oke demikianlah penyelesaian dari titik beku mencari rumus empiris dengan rumus molekul ya semoga dapat dipahami dan dimengerti mudah-mudahan untuk soal berikutnya nanti sudah lebih lancar berikutnya 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 berikutnya